Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya R.Mavarifqidaksono Dengan NPM 06.2020 1.07.337 Saya akan menjelaskan tentang Modul 3 pemrograman Cell Itu ada Cell, Bus, dan juga Bus ini ada Variable Kita login dulu sebagai User Rootnya yaitu Sudo i Seperti ini Sudo i Lalu buatlah file program Program 1 Dengan editor nano Atau nano program 1sh Kemudian ketik Seperti ini Pokoknya intinya adalah Ini ada Modul 3A Sini itu Variable 1 Particum Sistem Operasi Variable 2 Periode 25 Eko Variable 1, Variable 2 Exit ya Lalu Untuk save dan keluar Tekan tombol kombinasi Atau Ctrl X Kemudian tekan Y Lalu lagi Enter Untuk menjalankan Cell Tambahkan interpreter Yang digunakan pada program Lalu SH program Seperti ini Dengan program Lalu Digabung Jadi Variable 1 dan Variable 2 Digabung jadi 1 Setelah 9A itu berhasil kan Jadinya seperti ini Seri 1 Yang kedua dalam baca input dari keyboard Login sebagai user root Sama seperti tadi Sudah i Itu nano Ini passwordnya Ya kan Buatlah file program Sama di program 1 Ini program 2 Lalu Ini Eho Nama saya Red Nama Eho Welcome Nama Ini nama saya Ketik nama saya Dari nama Itu nama saya juga Isinya itu nama saya maksudnya Nama Welcome Nama Seperti ini Alambut kombinasi Ctrl X Y Sebentar Kalian membesarkan Ini adalah dia Namanya operasinya Perdi komoperasi Sini Enter Lalu Ini Berkumpulkan sistem operasi Berlalu di 25 Sdo i Lalu itu sdo Rastword Ini Ya kan Lalu ini nano Lalu ini nama saya Nama Lalu S-H-Program 2 carankan ya lalu buka powercell ISA dengan akses administrator akses mengakses file script baik seperti ini unrestricted seperti ini memakai hak hak akses administrasi ya kan the word write host practicum superior psj windows system SOP1 bagian field powercell jika masih berada pada default maka dapat digunakan perintah ct untuk perminta ke directory file yang disimpan kita nonton bawah ini dan script ya kan lalu ini ps SOP1 lanjut ke peneluan keempat yaitu angka lengkap peneluan keempat yaitu manajemen user dan group user masuk ke user saya bisa besarkan ini masuk terminal login sebagai root user thread ini password nama user ini unix ya ini lah isinya sendirinya mengalami password sebelumnya menjadi password yang baru user ini seperti ini sudah eksis bisa kan lalu cat edge sebesar ini sebesar lagi banyak banyak sekali baca itu hasil yang terangkat di atas menjelaskan group yang masuk minimal sebagai root dari sudoi masuk ya terus perintah group add not group langsung kemudian masukkan user dalam group dengan perintah kipas word kipas swd min a nama user nama group nama username atau nama group group saya kasih asik ya jelasin add group ini ini banyak sekali dari root demo ini sampai sini ya kan lalu setelah hasil owner dan hak akses nomor c tadi itu adalah group ya lalu yang c owner dan hak akses masuk ke terminal masuk lagi masuk lagi nomor dr nama jarkom ya kan ini nomor dr jarkom kemudian masuk auditory dd home username jarkom ini adalah sebuah file jarkom isi file nanti kom semoperasi ini ubah ke membelikan ganja group jah group ya gp singkat mak group gom jarkom ini juga nambil ketikum teks lalu ubah akses aktorin file ini akses menggunakan c memot 770 ya kan 10 ini temot ini pakai cgroup jahgroup ya ini pake chmod ini untuk melihat akses walaupun kita perintah ls min l ini lagi untuk dapat ikum teks login ulang mengusir dan tetap luar teman-teman terima kasih jarkom ini apa yang terjadi kan hasilnya saya bisa berhasil dijalankan artikumnya lagi ulang ya kan itu bisa dijalankan sudah selesai oke itu sudah dari saya wassalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh